Jika Anda akan membeli atau memasang kaca film mobil baik di toko ataupun di bengkel variasi, biasanya Anda akan ditunjukkan sampel berbagai macam jenis kaca film, baik dari kualitas yang rendah sampai kualitas yang tinggi. Anda juga bisa konsultasi dengan penjual agar sesuai dengan pilihan Anda. Setelah Anda menentukan jenis kaca film yang Anda inginkan, selanjutnya penjual akan memotong kaca film sesuai dengan ukuran kaca mobil Anda. Dan berikut ini adalah tahapan dalam pemasangan kaca film mobil. Ini adalah penampakan mobil yang belum diganti kaca filmnya. Lepas kaca film lama menggunakan pisau kecil. Lakukan dengan hati-hati supaya kaca tidak tergores ataupun terluka. Perhatikan video ini baik-baik, mungkin Anda bisa mencobanya sehingga bisa menghemat ongkos pemasangan. Terima kasih telah menonton! Setelah kaca film yang lama dilepas, bersihkan dengan cairan dan bersihkan menggunakan pisau kecil untuk kotoran yang membandel. Saya memasang kaca film ini di bengkel variasi daerah Kemayoran, Jakarta Utara. Sebelum dipasang, lakukan mal kaca film bagian pintu depan, belakang, kiri, dan kanan pada bagian sisi dalamnya. Selanjutnya, potong kaca film sesuaikan dengan pintu dengan menggunakan pisau. Terima kasih telah menonton! Jika mal sudah selesai, kemudian bersihkan kaca yang akan dipasang kaca film. Pastikan tidak ada kotoran yang menempel. Silahkan Anda perhatikan video ini baik-baik dalam memasang kaca filmnya. Bila menggunakan kaca film 20% di depan, jangan memasang kaca film terlalu gelap di kaca samping kiri kanan pengemudi. Alasannya, tentu di saat mata kita melihat kaca depan yang terang, kemudian kita melihat kaca sepion dari jendela samping yang gelap, mata kita butuh waktu lama untuk menangkap bayangan di sepion. Jadi, bila kaca depan 20%, maka untuk kaca samping kiri dan kanan pengemudi cukup gunakan 40%. Apabila kaca depan menggunakan 40%, maka gunakan kaca film 40% atau 60% di jendela samping ini. Tetapi, 60% dirasa lebih baik, karena dirasa lebih terduh di mata pada siang hari. Dan di malam harinya, kita terbantu dengan berkurangnya silau dari pantulan lampu mobil di belakang kita dari sepion. Lampu mobil di belakang hanya akan tampak bulat dan tidak menyebar, sehingga bisa fokus melihat ke depan. Untuk bagian kaca belakang dan depan, emal kaca film di bagian sisi luar. Panaskan dengan menggunakan drying, supaya kaca film bisa mengikuti kaca mobil yang melengkung. Untuk kaca belakang, bila bagian sepion tengah kabin dilengkapi dengan mode rayband, maka kaca belakang bisa menggunakan 20% atau 40%. Namun, bila belum ada mode rayband, disarankan pakai 60% untuk menghindari silau dari pantulan lampu mobil di belakang kita lewat sepion tengah. Dan jangan menggunakan 80%, itu akan menyulitkan jika berjalan mundur, khususnya di malam hari. Jangan lupa like, share dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya pasang logo kaca film sesuai merek yang Anda beli Saya memilih kaca film ini karena harganya yang cukup kompetitif Yaitu sekitar Rp 650.000 Terima kasih telah menonton video ini Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton